Selamat pagi Jemaat Tuhan hari ini kita akan memulai aktivitas kita Tapi sebelum kita memulai aktivitas kita berkenan dengan menyediakan waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan Marilah kita mendengarkan firman Tuhan Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak kiranya menyertai kamu sekalian Amin Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan firman Tuhan untuk pagi hari Selasa 8 November 2022 ini diambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 4 Sekiranya ada seseorang menyemunyikan diri dalam tempat persembunyiannya Maka aku tidak melihat dia demikian firman Tuhan Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi demikian firman Tuhan Sudar Jemaat Tuhan Alkisa seorang anak tidak sengaja membunuh bebek kesayangan kakeknya Ia sangat takut kakeknya akan marah sehingga ia pun menyembunyikan kesalahannya Namun ternyata kakaknya mengetahui hal itu dan memampatkan kesalahan si adik ini untuk kepentingannya Setiap kali sang kakek membawakan hadiah Ataupun hendak mengajaknya berpergian Ia meminta si adik untuk memberikan semua yang menjadi haknya tersebut Kalau tidak ingin kesalahannya akan diceritakan kepada sang kakek Alhasil ia selalu kehilangan hal-hal baik dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh sang kakek Tunggu-Nya untuk berani mengakui dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya Maka sejak saat itulah beban yang selama ini dipikulnya terlepas begitu saja Dan ia bisa kembali menikmati semua kebaikan-kebaikan sang kakek Sudara jemaah Tuhan sepandai-pandainya kita menyembunyikan kesalahan Ketahuilah bahwa mata Tuhan tidak pernah terlepas dari kita Lihatlah bagaimana Tuhan mengetahui kesalahan agan yang begitu tersembunyi Ketika ia mengambil barang-barang yang seharusnya dimusnahkan Juga bagaimana Tuhan menolak Saul dan memilih Daud sebagai penggantinya Karena melihat perbuatan Saul Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Sudara jemaah Tuhan sekalipun di hadapan manusia hal itu tidak tampak Tetapi bagi Tuhan semua yang kita lakukan, kita pikirkan Bahkan yang ada di hati kita Tuhan mengetahuinya Ini adalah saat yang paling tepat untuk mengakui dan membereskannya di hadapan Tuhan Sebagaimana anak kecil tadi Layangkan mata kita kepada Tuhan dan selesaikan semua dosa yang ada Maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita Dan menyertai setiap langkah kita dengan kemenangannya Sehingga kita bisa menjalani hidup kita yang tak terkalahkan Amin Mari kita berdoa Ya Allah Tuhan kami Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan Engkau adalah Allah yang maha tahu Bahkan apa yang kami kira tidak diketahui oleh siapapun Namun Tuhan maha tahu Maka saat ini Tuhan kami mengaku di hadapanmu atas segala dosa dan kelemahan kami Segala kelemahan umatmu yang tidak seturut dengan kehendakmu Ampunilah kami Sehingga Tuhan akan mengampuni kami Sehingga engkau Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan orang yang datang kepadamu Karena engkau tidak menginginkan kematian orang pasir Namun engkau menginginkan supaya mereka kembali dan mengaku dosanya kepadamu Terima kasih ya Allah pengampun yang mau mengampuni segala dosa kesalahan kami Seberat apapun dosa kami engkau ampuni Bahkan engkau rela mati untuk kami Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan Ruh Kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan Tuhan memberkati Horas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!